Sudarlun pertanian hingga kini masih menjadi potensi besar dalam pergerakan perekonomian di Aceh. Dua sektor lainnya adalah industri dan pariwisata. Data Bank Indonesia Perwakilan Aceh juga menyebut bahwa tenaga kerja di Aceh paling banyak terserap di sektor pertanian. Hal ini disampaikan Kepala Bank Indonesia Aceh Zainal Arifin Lubis dalam sebuah diskusi bersama perwakilan Serambi Indonesia. Kenapa? Karena kontribusinya untuk pertumbuhan sektor pertanian itu masih cukup rendah. Pendanaan perbankan juga masih relatif kecil. Kemudian sektor usaha yang bergerak di bidang pertanian juga masih belum banyak. Antara ini bisa terlihat bagaimana produk-produk pertanian seperti cabai, bawang merah, kemudian buah-buahan itu banyak didatangkan dari luar daerah. Bahkan diimpor dari negara-negara seperti Cina dan India. Sementara itu pada kesempatan yang sama Bank Indonesia Perwakilan Aceh juga menggelar kegiatan sosial donor darah. Kegiatan yang juga diikuti perwakilan semua bank serta BUMN yang ada di Banda Aceh ini berhasil mengumpulkan darah sebanyak 156 kantung. Dari Banda Aceh, Budi Fathria, Serambion TV